Allah ku rasa, makhluk tak ku rasa Tidak ada Tuhan selain Allah Allah keep, Allah take, Allah make, Allah break And Allah never makes mistakes Assalamualaikum sahabat liputanam.com Apa kabarnya? Semoga puasanya tetap lancar ya Kembali lagi di Kuliah 3 Minute bersama saya Vina Mulyana dan Medina Kali ini kita akan membahas seputar Laila Tokodar Medina, ada pertanyaan ini seputar malam Laila Tokodar Biasanya di bulan Ramadan itu orang-orang sangat giat beribadah Demi mendapatkan pahala di malam Laila Tokodar Sebenarnya kalau menurut Medina, perlu gak sih kita untuk mengejar Agar dapat pahala di malam Laila Tokodar? Ya perlu banget Banget perlunya juga Salam bersalam yang Ibu Sallallahu Alaihi Wasallam mencari dulu ya Dikatakan dalam sebuah hadis kalau gak salah Ibu Sallallahu Alaihi Wasallam ini puasa di 10 hari pertama Di itikaf di masjid Lalu di puasa yang 10 hari kedua ini beliau itikaf juga di masjid Lalu di 10 hari terakhir beliau juga itikaf di masjid Nah dan ada satu-satu hadis menyebutkan ternyata di 10 hari terakhir Di malam-malam ganjil itu Laila Tokodar ini datang gitu kan Di 21, 23, 25, 27 dan sebagainya Di sebagian hadis juga karena memang kita tidak tahu Malam Laila Tokodar itu kita dapatkan di hari keberapa gitu kan Apakah ganjil apakah ganjil atau ganjil atau ganjil yang tidak tahu Ya makanya lebih baik kita getikaf 10 hari udah langsung getikaf Gitu kan, gak harus ganjil dan ganjil dan sebagainya gitu Ya tapi intinya apa? Intinya menurut kita Laila Tokodar ini Bilang yang lebih baik dari 1000 bulan katanya gitu kan Jadi ini memang harus kita dapatkan gitu kan dimana amal-amal kita itu kalau gak salah disamakan dengan beberapa puluh tahun ibadah ya pokoknya sangat ajib lah subhanallah ya sungguh bodoh manusia yang tidak menginginkan Laylatul Qadar kenapa dibilang bodoh ya kehidupan dunia ini kan fahana sementara aja untuk kita sedangkan kita akan menuju kepada kehidupan yang sebenar-benarnya kampung akhirat Nah Laylatul Qadar ini tiket menuju ke sana salah satu yang akan memudahkan urusan kita nanti di akhirat jadi kalau misalkan orang tidak tergiur dengan Laylatul Qadar padahal Allah sudah mengkuar-kuar di Al-Quran di hadis juga Rasulullah banyak menyebutkan jadi sayang sekali kalau misalkan tidak tergiur dengan Laylatul Qadar cukup satu padilah aja malam seribu bulan itu sudah cukup bagi manusia untuk berpikir berarti ini keren ini lebih baik daripada seribu bulan bayangkan jadi memang harus diusahakan sekarang kan setiap manusia pasti akan menemui kematian dan itu kita tidak tahu kapan belum tentu hilal tahun depan kita bisa melihatnya belum tentu ramadhan tahun depan kita masih hidup ataupun belum tentu masih ada ramadhan tahun depan jadi ketika saat ini kita diberikan Allah kekuatan untuk hidup di bulan susi ramadhan dan diberikan kemudahan atau fasilitas untuk menemui Laylatul Qadar di bulan susi ramadhan sayang sekali kalau disiasiakan baik sahabat liputanam.com demikianlah jawaban Medina mengenai malam Laylatul Qadar semoga jawaban tersebut dapat bermanfaat dan terus menginspirasi sahabat liputanam.com di rumah ya akhir kata saya Fina Mulyana undur diri saksikan terus Kultrim hanya di liputanam.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati